Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kan Kita bakal bahas Soal yang seperti pada judul Yaitu Bentar aku lupa judulnya Jadi set list baru Apakah menjadi image baru Kita mulai dari blur Nah gini 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 dim Gini dim Jadi biar gak nyaru suaranya nanti Gitu ya Ayo tutup Jadi kita mulai dari blur dulu Jadi Seperti yang kita tau JGT kan punya tema Tema cinta searah kan di lagu-lagunya Kayak wajah sampingmu itu identiknya Jelas wajah sampingmu itu Cuma bisa dilihat sama orang yang berharap Kalau lo gak berharap Ya bisa natap wajahnya deket-deket men Soalnya Nah terus Dari image New Era sendiri ini Seperti yang kita tau juga ini Dari cover Darah Sinai Itu mereka Semi-semi dewasa lah ya Bisa dibilang lah ya Terus Image Antin pun yang dulu dedek pun Sekarang jadi Ya kalian tau sendiri Terus Kayak Marsha Terus siapa ya Pokoknya semuanya udah Mirip-mirip Udah ganti image semua lah Dari yang dedek-dedek itu Sekarang jadi Dewasa semua Nah Terus Dengan adanya New Era ini Terus Apa Kayak yang pengumuman Pengumuman-pengumuman kemarin tuh Apakah Bakal menjadi image baru Buat CKT ini Apalagi dengan Berbagai komposer-komposer baru Terus Lagu original Set is original tuh Menurut kalian tuh Gimana sih Gambaran kalian Buat CKT original nanti Terus Nanti kira-kira tuh Pembawaannya tuh Kalian tuh Menurut kalian tuh Bakal gimana gitu Apakah bakal sama Ke SL sebelumnya Terus Apa Kayak Unit song Unit song tuh Nanti bakal gimana Ya pokoknya gitu-gitulah Ada yang mau ngomong dulu Nggak Ada yang mau Ada yang mau berpendapat dulu Nggak Onggo 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 Banggi Gue mulu Udah dulu-duluan Oh iya Kalau gak bisa Ngomong Maksudnya gak Gak pakai mic Ngetik aja Tag aja Admin Admin atau modnya Biar dibacain Bang ini react-nya Tolong dijaga bang Rack-nya lanci Gue kasih Dan ntar-ntar Ini bikin Bikin kita gak fokus Sama free talk Ini mah Yang serius guys Nih Kasian Si Romusa Magang Nih nanti Janco Jangan di warn Baru di warn Warn Janco emang Ya lanjut Yang mau ngomong Yang mau ngomong Astagfirullah Lati makannya Kevin Kevin Lupa Luar Saya kan lagi nugas juga Kita mulai dari pertanyaan pertama Pertanyaan pertama tuh Menurut kalian nih Pembawaan Apa gambaran kalian Buat celis original nanti Itu gimana nih Kan Kita mulai dari ini nih Apa Yang bikin lagu Yang ngompos lagu tuh Pertama tuh ada Metret Metret itu tuh pernah Kerja sama Martin Garrix Contohnya tuh lagu In the name of love Ya masa kalian gak tau In the name of love Ya ada sih yang gak tau In the name of love Bagus lagunya itu Itu lagu siapa Lagu Martin Garrix Martin Garrix Oh Martin Garrix Oh ya sorry Enggak maksudnya Secara Gue tau itu kan dua Produser itu Produser apa-apa sih namanya Kalau namanya Produser Itu komposer lah ya Produser Komposer Kaya Kak Busiwana tuh lho Kaya Kak Busiwana Kok komposernya Lu kasih berapa gila Satu menit ngapain Anjir Anjir Satu menit Biarin Biar gak nulis Biar gak Gak otok Udah 5 detik aja Anjir Kasih Anjir Kelamaan Dah Nah itu Yang lagu yang relate aja Lagu yang Lebih terkenal aja Yang kedua Ada ini August Rico Ini BTS ya BTS Kalian tau lah BTS tuh bagus Cuman ya Itulah BTS Sama Jinan Gret ya Eh Jinan Gret Emang iya Iya Waduh Ini kan Gimana nih bang Frito kita mending bahas Jinan Gret Tau bahas yang kemarin Gacingan Ini nabrak banget Anjir Iya Udah lanjut Gak tau sih Gue Gak liat Twitter sih Yaudah lanjut aja Jadi Gak usah Jangan-jangan pada Keserang Yaudah berarti Gak usah out dulu Terus Abis itu Augusto Rico Augusto Rico tuh Ya itulah BTS Justin Bieber Sama One Direction Nah Mereka tuh kan Latar belakangnya kan Lagu-lagu EDM Nah terus Menurut kalian tuh Gimana nanti Saat sama producer yang kayak gitu tuh Nanti Lagu bakal gimana Terus Bakal gimana gitu Pembawaannya Menurut kalian gimana Jangan Jangan Nangis dulu dah Ayo Lanjutin Ayo kita Free talk dulu Mungkin EDM juga Nanti jadinya JKT Kalau lagu EDM JKT apa sih Teacher-teacher ya Ya bisa Terus Apalagi Ya High-time Teacher-teacher kan EDM banget Kamu nagik Wah itu lagu Kamu gak pernah denger Kamu nagik men Itu lagu apa sih SBGN ya Bukan Itu Single Kamu nagik itu Single Kapling song Ada di single Eh iya Kapling song Kapling song Di Itu Suzuki Nancara Lagunya K3 Oh iya deng Terus yang Yang timpi Apa itu Apa itu ya Itu menurut kalian Gimana nih Aku Soalnya dari saya sendiri Kurang tahu Menurutku sih Ya gimana Paling Kalau misalnya Mau dijadikan Menjadiin EDM Mungkin Beatnya itu Slow Jadi gak Gak Apa ya Gak Se-hardcore EDM Medium Kayak punya Martin Derrick Apa Punya Apa itu Yellow Cloud Gitu Kayaknya Gak 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 Paling Ya Slow Slow beat Gak 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 Hardcore Gitu Mungkin Single Nanti Setelisnya Isinya Mungkin Kebanyakan Dengan Mengusung Tema Bukan ya Tema Sekarang temanya Baru Jadi Deganti Yang Dari Apa Percintaan Sekarang jadi Agak Agak Remaja Kedewasa Gitu kan Mungkin Konsepnya Nanti Ya Kayak gitu EDM Dengan Mengikuti Perkembangan Zaman Sekarang kan Lagunya kan Kebanyakan Lagunya Lagu EDM Gitu Mungkin JGT Juga Pikirnya Kalau Misalnya Bertahan Terus Di Lagu-lagu Idol Jepang Ritmenya Kayak Gitu Kayaknya JGT Gak Bakal Bisa Berinovasi Makanya JGT JOT Itu Apa Mempekerjakan Ya Tadi Komposer-komposer Tadi Komposer-komposer Lagu EDM Biar Bisa Biar Biar JGT Itu Bisa Berinovasi Gitu Bisa Leap forward Maju ke depan Gitu Oke Kalau Gue boleh Interpsi Enggak Enggak Itu Sedikit Ada yang Menurut gue Yang salah Kalau Tadi kan Sebenernya kan Ini kan Satri sama single Menurut gue Beda Kalau yang Single Itu Memang dibuat Si dua Komposer itu Ya mungkin Kalau dari single Bisa dibilang Bisa aja EDM Atau lagu yang Upbeat Upbeat yang Seperti Kaya teacher-teacher Atau Kamu naiki Bisa sih Kalau Sadlist Menurut gue Masih Tetap Jepang Soalnya Kemarin Gue Lihat Review lagi Sadlist Itu Agak ada Campur tangan Si dua Komposer ini Kalau Single Original Baru Mereka Disclaimer Buat itu Tadi kan Bayu nyebut Setlistnya Mungkin Kayak ada Apa Dibuat Si itu kan Si Komposer Kalau gak salah Bukan Kalau Setlist Enggak sih Setlist Kayak Kalau dari yang Kemarin Diumumin Enggak Dari si Dua orang Itu Kalau lagu Temanya Kan Dibasa Ya Paling Ya Cita Teacher Teacher Kayak Gitu Mungkin Duk Duk Ya Gitu Lanjut Yang Lagi Nah Gak Apa Santai Lanjut Kata Bang Valen Setelah Dengerin Denim Of Selama Semenit Pendapat Gue Selis Kemudian Gak Jauh Dari Sodi Bakal IDM Dm Paling Beda Ditema Gak Ngambil Tema Nikah Atau Cinta Cintaan Setuju Aku Itu Soalnya In the name Of Loh Sama Raph Sodi Slownya Mirip Tema Nikah Atau Cinta Cian Berarti Ini Keluar Dari Tema Awal JGT Cinta Cinta Cintaan Terus Kalau Dilihat Kita Dari Bikin Timeline Dari awal JGT Cinta Searah Terus Mentok Raph Sodi Berarti Cinta Searah Sudah Berhasil Terus Habis Itu Darah Sinai Ditutup Sama Darah Sinai Kan KDRT Terus Oh iya Tapi Gue Nggak Pikiran Ke situ Sebenarnya Tapi Ya oke Si Kalau Kirain Sampai Situ Nggak Gue Cuma Berharap Nanti Nanti Ngambil Tema Yang Beda Gitu Nggak Tema 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 iya sih, dilihat dari setlist apa sih, setlist INJ kan temanya drumband-drumband kan, terus setlist gak gitu temanya bukan ngambil temanya bukan ngambil drumbandnya, maksudnya temanya itu kayak ngambil satu, kayak pajama image-nya kayak kayak masih terlalu menekankan apa, ngedance, tanpa ekspresinya gak terlalu banyak, kayak gitu temanya kayak, itu kan kalau dilihat dari lagunya, kayak kita contoh pajama kan dari Sonichi, lu Sonichi terus ke Hisatsu Teleport, tuh kan cinta, cinta-cinta di endingnya kan si Roy Set kayak kehidupan remaja lah, gitu nah kalau mereka naik ke Renekin si Jodeh itu kayak udah, lu udah lebih cinta-cinta yang lebih di atasnya remaja, lu udah dewasa ya serius, kehidupan yang berbeda gitu, image yang bisa dibilang dewasa ya, karena menurut gue si New Era kemarin ngambil si RKJ karena itu, karena temanya lumayan dewasa kan, kayak kuretensi, unit song-nya kuretensi kalau Heartgata Virus itu ya masih konteks sekolah sih cuma ya cinta-cintaan kalau di, tapi kalau di dalamnya sih menurut gue udah cukup, cukup lebih dari remaja ya lebih dari AKBG lah, gitu kalau temanya mungkin next checklist yang baru menurut gue ya nggak, nggak jauh dari mungkin cinta-cintaan umur hampir 20-an kayaknya nggak tahu setlist baru itu lagunya ngambil apa lagu original? original yang setlist kan ada dua satu itu setlist pilihan sama setlist original nah, yang setlist original ini belum ada kejelasan dia dibuatin si Aki P langsung atau gimana kan belum tahu kan ya kalau dilihat dari masih nekelin temanyu era yang image-nya dewasa ya harusnya ya nggak jauh dari kayak gitu sih menurut gue ya nggak tahu nanti gimana dikhawatir kalau masalah lagu baru lagu sendiri yang full puisi atau lirik yang ringan emang contohnya gimana nih Bang Nagi nih aku sih lebih aku sih lebih khawatir ke lirik Bang kalau masalah lagu baru menurut kalian lebih bagus lirik yang full puisi atau lirik yang ringan bukan lirik puisi apa sih kalau Jepang tuh majas ya kebanyakan majas bukan nggak jelas Bang kita yang nggak tahu arti ininya maksud deh soalnya kan kalau Jepang ditranslate-nya nggak bisa literally gitu iya kalau kata gue sih ini sih ada ya kan iya lu ngerasain kan perubahannya kalau kayak lu dari pajama sampai ke tahun 2017 itu translatannya kan lu ngerasain banget kan perubahannya translatnya gitu kayak kalau misal dulu tuh mungkin kita nggak ngerti karena mungkin ditranslatnya tuh perbaris jadi tuh kayak harusnya satu lagu tuh ada berapa bait itu kan harusnya ditranslatnya perbait kan bukan perbaris kan jadi tuh nggak dapet kita nggak akan nangkep karena mungkin yang harusnya padanan satu kalimat tapi dia perbaris dan yang bikin kita tuh bingung kayaknya disitu iya sih iya sih iya sih iya sih kan untuk itu saya kalau untuk terjemahin mungkin saya kalau untuk terjemahin sesuatu hal itu kan bukan apa ya bukan kayak kita waktu SD, SMP, SMA yang dimana kita terjemahin tapi kita tujuannya itu menyadurin lagu kan kita harus nyari padanan yang sesuai terus nadanya harus kita sesuaiin juga dengan padanan yang udah kita bikin kan masalahnya kan disini liriknya nggak boleh di kayak artinya harus ngotok gitu nggak boleh dirubah sama sekali iya katanya sih gitu kemarin dulu tuh katanya atas si Nabila katanya kayaknya jauh-jauh amat gitu biar arti dari lagu Jepangnya nggak itu nggak kejauhan kalau misalnya original nih kita nggak pake Akimoto-san lagi dong tangkepan dia gimana ya ya itu kan gue bilang sih tadi ya belum tau kalau lagu kan menurut gue kan jangan-jangan patokin omongan gue ya maksudnya kalau dilihat ya kalau dilihat kalau lagu sih bisa dibuat semua orang kalau setlist kan pasti lo nggak lagu doang lo harus nyocokin kultur JKT ngedance semuanya kan harus masuk nah itu kayaknya yang bisa buat orang Jepang menurut gue mungkin si Akipe udah nyapin satu setlist buat si JKT sendiri gitu dari berapa tahun sih 10 tahun mungkin deh persiapannya lebih lebih panjang gitu buat setlist sampai 10 tahun JKT belum dapet-dapet iya kayak mereka kan nyediain si kakak-kakaknya dulu pasti iya nah bentar ada si even masalah image sesuai dari diri masing-masing kalau secara menyeluruh menurut gue nggak bakal bisa merubah image tapi kalau setlist emang ya paling konsep maksudnya gimana masalah image menyesuaikan masing-masing maksud lo image apa nih image lagu jadi harus disesuaiin per karakter orang menurutin kalau itu yang lo bilang menurut gue nggak bisa sih soalnya orangnya harus nyewet nyesuaiin lagu yang dikasih kalau sejauhinin di JKT kalau secara menyeluruh menurutnya nggak bakal bisa merubah image kayak lo liat Christy bawain apa itu yang lagu Shani yang so lagu 20 plus itu harusnya dibawain anak 18 belum ada ya kayak gitu kalau harus dibawain gitu keren nih save the best for the last bener banget itu bro buat chatlistnya makanya sampai 10 tahun itu save the best for the last jadi ya terakhir ya terakhir si Aki Motosan belum bikin-bikin lagu lagi kan rumor apa terakhir rumor terakhir nggak tau dia katanya fokus di itu sih kalau lagu lagu tuh rumor tapi kalau chatlist terakhir tuh MT Nisa Sagu itu tahun 2017 terakhir dia nulis statlist mungkin kalau statlist itu 2017 terakhir nulisnya oh nih kata Vano pengumang kelima melodi lagu-lagu legendaris dan lagu yang belum pernah nanya wah ini aku nunggu kita gawa TNG kita gawa TNG apa kita gawa TNG itu bagus anjir lagunya itu nggak bisa sih itu nggak bisa dibawain di sini itu nama orang kita gawa TNG itu nama orang tapi dia pernah dibawa kan pernah bawa dia dia bawa di sana emang nggak bisa ya gitu lagunya NMB itu ya kayak itu lagu Jepang tuh kayak gitu kadang soalnya gini kita gawa TNG itu dulu yang megang yang megang NMB iya yang megang yang susi makanya kan NMB buat lagu khusus buat kita gawa TNG oh mengenang gitu lah istilahnya kalau kita gawa TNG itu dulu pernah megang NMB sebelum dikasih ke AQP oh kalau kalau kita gawa TNG dibawain di sini orang yang baru mungkin udah fuck kita gawa TNG iya sih bener sih melodi aduh apa laku-laku legendar dan lagu baru yang belum bernyanyi game apa nih menurut kalian nih itu kemarin yang itu yang kemarin mau kan kemarin lu bilang lu pengen setlist original sama itu nah setlist nah gue sama Nanto jadi yang sama Nito itu gue bingung kan ya terserah sih kalau mau ditambahin itu itu kan nyebut-nyebutin lagu mungkin kayak Fly Team T sih itu menurut gue kayak Fly Team T lagunya ngambil-ngambil tapi yang belum pernah dibawain kan ada apa dari ini kan soalnya ada beberapa lagu setlistnya 40 sister group lain tuh yang hampir full setlistnya contoh setlist Aita Kata itu 4 lagu doang belum dibawain 4 lagu dari setlist itu yang belum dibawain SKB apa mungkin ngongkapin itu bisa kali kurang tahu itu Newship tuh juga bagus itu Newship bagus Newship itu kapal baru setlist Aita Kata tuh apa juga termasuk lagu Aita Kata Aita Kata itu setlist Aita Kata ada apa yang udah keluar udah banyak classmate itu udah pernah dibawain sama Siska waktu handshake terus Glass Uno I Love You juga udah pernah dibawain dari setlist Aita Kata terus Sakura Nohana Biratachi itu jelas banget ya iyalah laku haram itu laku haram itu banyak banyak makanya kayak gue sih mikir ya mungkin kalau lagu yang belum dibawain paling dari lagu dari sister group lain tapi entah dari single atau coupling single mereka atau dari setlist mungkin possibility-nya cuma dari lagu 48 group banyak sih yang enak emang gue liat yang di yang I'm sure SDN apa enak anjir gue dengerin gue tetap gue tetap menunggu ini Give Me Five wah iya itu Give Me Five itu bagus banget lagunya itu cocok banget orang orang graduate apa lagu graduate cocoknya orang graduate aja itu lagu itu lagu graduate siapa sih oh iya Achan oh lagu graduate baru tau itu lagu graduate-nya Achan bagus juga itu lagu bagus itu HKT48 ini belum dengerin aku SNS World ini Assalamualaikum Waalaikumsalam tapi apa menurut kalian itu lagu-lagu grade kayak kemarin itu apa bakal dibawain juga jadi masuk setlist atau masuk album mungkin ya kurang tau menurut kalian gimana nih kalau legendaris prediksi gue 2000 setengah dekade kebawah ya berarti artinya 2016 kebawah mungkin ya kalau album sekarang masih lagu gak sih sebenarnya kayaknya harusnya fokusin ke online-nya aja sih mesti lah nah kemarin si digital digital dialys aja laku kecuali eh kecuali sama albumnya yang kayak tau gak yang reskypebian tuh album-album yang ada satu set album sama kayak bingkisan bingkisan-bingkisan ya tau kan lo deluxet aja hancur deluxet aja hancur gimana ini masalahnya kayak orang kayak walaupun gini loh walaupun ntar sorry sorry ya gue tau maksud lo iya lo tau sendiri kan jgt dari dari dulu kan meskipun lagunya gitu-gitu aja ya tetep laku karena ada di lagu tuh di kaset pasti ada buat gratis vc atau photopack kayak gitu kan pasti ada yang beli kayak gitu kayak kemarin deluxet walaupun ntar deluxet kalaupun meskipun jelek ya kemarin kan tetep banyak yang beli kan karena ada ada apa ada embel-embelnya itu kebanyakan walaupun isinya kayak gitu tetep di otek walaupun jual menurut gue masih laku sih album fisik tuh kapitalis bukan kapitalis emang pinter pinter promosi aja kenapa kenapa album banyak yang album banyak yang laku lu tau gak kenapa kenapa karena karena disitu ada suara sosenkyo ya iya sama itu iya kan bonus-bonusnya itu iya iya sih bener masih laku gue sampe lupa anjir ada suara sosenkyo bagian lagu definisi lagu legendaris yang dimaksud ini gimana oh iya nih kurang tau di legendaris di sekolah atau di jkd kurang tau gimana menurutnya mungkin dulu udah dijelasin kemarin kalau lagu legendaris heavy rotation kalau lagu nah itu masalahnya kalau misalnya sopik bener heavy rotation dimasukin pampas banget sih anjir asik sih tapi bosan asik kalau gue enggak sih soalnya kemarin tuh di apa di apa yang ulang tahun 10 tuh heavy rotation gak dibawain ya padahal eh orang ini yang ke-9 juga gak dibawain kok 9 juga gak dibawain itu harusnya fatal sih kenapa gak dibawain karena itu lagu iya nih cuma cuma kayak lu semua tau lu ada itu kan dari pertama lagu itu gitu heavy rotation saya ngikut em dari jaman ini dari jaman apa hai oh kakoron ngeplakar deh ngeplakar deh ngeplakar deh ngeplakar ngeplakar papan penanda isi hati tapi kayaknya anu juga deh igaini mango kayaknya masuk ya lu tau igaini mango gak tau mango kayak enggak deh mango mango nomor 2 kayaknya enggak deh oh mango itu mah masih masuk masuk set list nah ini masalahnya si si JKT dia mau masukin lagu lagu dari album apa lagu set list lama itu kan kita belum tau soalnya kalau lagu set list iya belum tau juga ya mengira-ngira aja ya kayak flight empty sih kayak playlist gitu tapi yang di perlu di highlight kayak ini gak sih yang lagu yang belum pernah dibawahkan itu yang di highlight banget ya itu kayaknya kalau enggak translate kalau enggak lagu translate ya lagu barunya pasti kemungkinan besar translate cuma pertanyaannya berapa gitu loh jangan 1 2 3 4 34 provinsi yang indah eh tapi nanti kalau provinsi yang nambah berarti itu nambah lagi anjir lagunya itu iya nambah iya orang tengah-tengah mau matang lu kira ini lu kira kalau narkoba nambah lagu jauhi mirasnya tuh nambah gitu jauhi sampe tamin jauhi itu kan kagak ya itu tergantung nanti lah yang buat lah tapi stack kinamachi itu bagus anjir lagunya kalian harus nyingerin gitu lagunya orang aku berharap itu loh yang wakain tuh centernya Gaby gitu Gaby mah dapetnya juaru days yaudah juaru days mah udah cukup tapi mv-nya pindah-pindah ke kota kayak konsepnya BNK gitu beneran keren itu konsepnya konsepnya bagus emang gimana yang terjadi di Jakarta mana saatnya dandutan gitu kan iya kedang nampat udah abis lagunya dandut lagunya itu 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 lawan itu kan ada Bandung juga itu itu dibawain gara-gara ada promo ini kan kerjasama pem DKI memang iya itu pas pertama kali jika di apa namanya itu loh di Tani Sinder di bawahin enggak di Tani Sinder ulang tahun ke dua ya berarti yang perkenalkan sama Ami 3333 pertama kali live perform pokoknya dua bukan bukan karena iklan ini Jakarta manas anjol dan lupan lanjut terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya mic-nya 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 bocor kebuk-kebuk naki-naki pembawaan nih pembawaan nih tadi kita udah bahas dulu sih pembawaan yang anur kita yang dewasa nih udah ya berarti ya apakah bakal sama tadi udah kita bahas terus berapa lagu berapa lagu ini 16 lah ya setelah 16 kan tapi SG 15 loh SG itu eh 14 tahun ini dia tuh setelah tahun 2007 2007 kebawah tuh emang enggak nyampe 16 iya tergantung tergantung pilihan dari si itu dulu si buat yang buat sama enggak tau sih harus soal itu cuma kalau udah 16 iya iya tau cuma kalau kalau itu kalau baru sih harusnya ya 16 sih kalau dilihat dari membernya ya aduh apa itu dilihat dari membernya siapa sih sekarang member CKT ya 30 ya 30 ya 30 tambah akademi 8 nggak dong itu udah tambahan akademi ada akademi juga ya iya 36 ya oh 36 oh iya grade Gaby yang masih tuanin sama Yves sama Eril berarti berapa 3 3 4 sama Jinan katanya Jinan iya enggak itu hoax anjir hoax anjir gue kira beneran tadi gue liat detail kalau ada iya gue dari tadi liat tl di youtube rame terus wah rame sih asli yuk lanjut yang terakhir kan di setlist itu kan pasti ada unit song ada lagu M1 sampai M16 M5 sampai M berapa berarti mbah ya itulah mungkin unit song 4 lagu 4 apa 5 5 lagu ya iya kan 5 lagu kan 5 lagu unit song itu kan pasti ada image-nya sendiri-sendiri kan tiap lagu lagu pertama lagu apa image-nya apa lagu kedua biasanya kan yang Heart Gatavirus terus Okami Top Red terus Fly Team T juga dan satu lagu dewasa oh satu lagu dewasa biasanya ketiga ya kalau random sih ada yang di awal ada yang terakhir ada yang terakhir random random berarti kayak itu sih kayak Kinji Ranta Rafatari terus Oshibito Mesipe gitu terus apalagi ya Arashino Yoroniwa iya betul Arashino Yoroniwa terus habis itu apalagi ya ya Junjo Shogi iya Junjo Shogi terus di SG apa sih kurut 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 kusundiri SMA itu mah betul betul adian dakishime apalagi yang waduh saya di belakang Belum pernah lihat Daki Shime kan dulu Udah lah, tapi gak live aku liatnya Live dong, depannya lagi Daki Shime Tolong jangan bahas Daki Shime dulu bang Menurut kalian tuh Menurut kalian tuh bakal gimana tuh Maksudku, kan kayak Waktu Sony C Waktu Sony C itu kan Yang gampang lah, yang bagus Yang baru-baru aja tuh kan Kayak Sefukunome kan Kayak Anin nih, Anin bawain Anin sama Azizi, bawain Apa, Okamito Pride Itu kan cocok sih, menurutku kan Ya gitu lah, image-nya tuh Menurut kalian tuh, misalnya nanti Siapa yang bakal kayak gitu-gitu Bawain gitu-gitu dulu Kan Anin udah gak ada ya Berarti inalilai Bang Anin maksudnya degrade kan Nah, katanya di Yang mirip Anin Yang mirip Anin Siapa? Giselle deh, Giselle Giselle siapa? Giselle Christo Yang merah, jangan dimirip-jangan dipengen Enggak maksudnya Auranya mirip Anin Anjir auranya Kalau kata gue Sebel atau series original Centernya Siska Oke bro Semoga ini beneran ini Siska lagi di-up juga kan dia Iya, iya Siska lagi penceng Suaranya ini Kan kayak si Anin nih Anin kan bawa lagu-lagu Istilahnya lagu-lagu anak kecil ya Lagu-lagu ya Juhani lucu itu kan Ada Wimbledon Terus Lagu itu Apa ya Okamito Pratt lah Terus Finlayer Itu ternyata Kalau lagu-lagu yang Kalau lagu-lagu yang dewasa gitu Marsha be Sebenernya Itu setuju banget Setuju banget Berarti Kalian setuju gak sih Kalau misal Kalau misal itu Setlist yang Lagu ngambil Lagu ngambil itu Ada OCB dan Marsha bang Wah udah sih Versi full Eh tapi jangan Itu kayaknya Eh bener gak sih bang 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 Jinan darkface ini Kalau Osibetome Sibetomenya Jepang itu Mangganya itu Anata Bener gak sih Anata Oh sayang ya Bener sih Iya Kenapa di sini Kadik Iya gak sih Anata gak sih Anata itu Orangnya kamu Tapi Ke itu Kamu tapi ke Kayak pasangan gitu Intim kan Gimana bang Bang Kalau kopi Emang iya bang Iya Ngewe gitu Di bangun Jangan lupa Ini kita di showroom Oh iya lupa Sorry Maaf ya guys Ya Buat penonton Penonton showroom Waalaikumsalam Nah ini Lanjut 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 si Si Ananto Kita Salam Nah terus Apa lagi Apa lagi ya kita nih Lagu Lagu Misal M1 M1 kan Dari senternya kan Gunta ganti kan Emang ya Kayak BRKC itu M1 Siapa gitu M2 Siapa M3 Siapa M4 Siapa kan Lagu-lagu yang bareng-bareng Gunta ganti juga kan Senter-senternya itu Enggak Enggak Tetap Tetap Satu orang Enggak Gunta ganti kok Enggak Tetap Satu orang Itu kan Pertama Kalau yang bawain Kalau lu pikir yang Hanya dirimu itu Openingnya bukan Senter dia Itu bukan Senter-senternya Enggak Tetap Satu Dim Kayak gitu Cuma emang Gambarannya Di 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 lagunya Emang kayak Gak Ganti Gitu Kayak Bukan Kayak Lu Nyanyi Lagu Yang 16 Orang Kayak Di single Kayak lagu single Gitu Kayak Misal M1 Misal lagu Nagehikari Senter siapa Terus Kualno Aida Senter siapa Gitu Biasanya Senternya tetap Satu Gitu Yang kira Itu Gonta ganti Stal gue Gitu sih Tapi gak Tau Soalnya rasanya Gonta ganti Gonta ganti Gonta ganti Itu apa Namanya Apa Apa itu Apa sih Ya itulah Kayak posisi Gitu Dulu Di Sakagari Itu Kayak Apa ya Kan Senternya Grey Itu Itu tetap Ya kayak Grey kayak Gak bukan Senter Gitu Kayak Sonics Yang posisi Dua Malah Di Sonal Gitu Tapi endingnya Tetap Dia Senternya Oh Alah Lagi Enak Setuju Setuju Banget Itu Marca Sama Marca 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 Sampai lagi Yang Pas Sampai lagi Jangan Nama Assel Jangan Nama Assel Yang 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 Nah Ya itu Boleh Sisi Sama Assel Maksudnya Sisi Sama Assel Lu 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 Kalau mau Bener-bener Yang Di atasnya Innocence Ngo Ada lagu Namanya Gue lupa Itu Kishimono Kalo lu Pengen Lagu Tidak Tau Tidak Tau Tidak Lagu Only Today Kalau Innocence Kan Kalau Innocence Kan Itu Kalau Kishimono Sugar Daddy Nah Udah Oke Kan Ini Kan Konteksnya Udah Sampai Apa Dim Di Catan Di Atas Berarti Lagu Tentang Lagu Cocoknya Masih Ada Nggak Lanjutannya Gue Mau Nanya Soalnya Nggak Bentar Ini Bang Kazuma Nih Bang Kazuma Bilang Apakah Lagu Sarkas Bakal Masuk Orang Tau Bang Kayaknya Mereka Sarkas Soalnya Sarkas Itu Cuman Cess Bang Kan Terkata Ya Usaha Yang Bagus Teman Kalian Nunggu Set Originalnya Yori Nggak Nggak Bisa Keluar Set Bang Beda Tope Yori Siapa Bang Udah Udah Bisa Oh Iya Banyak Yori Yori Osi Nggak Udah Ada Ada Mau Buka 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 Diskusi Lagi Nggak Gue Karena Kalian Bisu Yaitu Yori Itu Yang Tentang Reks Organisasi Iya 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 Bentar Dengan Yang Lu bilang Tadi Kan Ya Konsepnya Tidak Dengan Lagu Yang New Era Itu Konsepnya Yang Tidak Semua Menurut Menurut Kalian Emang Cocok Di pasar Yang Sekarang Wah Kata gue Cocok Cocok Banyak Soalnya Pasar Sekarang Indonesia Ini kan Lagi Apa ya Ini kan Korea Banget Sekarang Iya Nah Di Korea Peminat Peminat Yang Si Korea Ini Demen Banyak Lagu Lagu Yang Menjerumus Menurut Gue Lebih Banyak Masalahnya Gini Gini Gue balikin Kan Pasarnya Gue bilangkan Di Indonesia Sama Yang lagu Yang terkenal Di JKT Itu Lagu biasa Tentang konsepnya Biasanya Rapsodi Sama Fortun Koke Rapsodi Kan masih Baru Karena lagu Buatan Indonesia Lagunya kan Simple Tentang Kisah cinta Biasa Tentang Pernikahan Kan Kalau Indonesia Banget Nah Sama Fortun Koke Karena Lagu yang Dulu Pernah Rame Lagu tentang Kan itu Cinta-cintaan Biasa juga Kalau Lagu Dewasa Kayaknya Di JKT Belum pernah Ada yang Bisa Melonjak Gitu Menurut Gue Kalau Dibilang Kalau Nurutin Pasar Korea Sementara Sementara Pasar Korea Di Tau Sendirilah Kita G-pop Meskipun Membernya Pada Suka K-pop Dari Fans Sendiri Selalu Gak Cocok Masih Belum Bukitu Cocok K-pop Bukan Gue Menjelekan K-pop Gak Gak Bisa G-K-T Cuma Karena Dilihat Dari Manapun Yang Bisa Masuk Lagu G-K-T Ke Awam Atau Yang Rame Lagu Yang Bukan Hip-pop Bukan Yang Dewasa Gitu Bukan Ada Yang Bisa Nambahin Gak Coba Naki Lagi Cocok Orang Kemarin Dengan Image Seperti Itu Bisa Menghasilkan Banyak Kapal Kapal Yang Buktinya Laku Laku Ada Malah Dibanggung Kapal Jadi Pengen Fokus Kita Fokus Kita Nyeri Fans Atau Yang Emang Ini Gak Gak Kalau Lu Perusahaan Nyarinya Nyari Duit Iya Lagu Lagu Yang Lagu Lagu Yang Emang Fans Fans Kita Sebelah Dulu Coba Ini Betul Orang Kalau Dilihat Dari Bisnis Segi Bisnis Unit Mereka Berani Sama Gini Dim Yang Tadi Mas Suara Suara Lu Kaya Mik Rusak Panjir Kayak Yang Gue Bilang Tadi Kayak Pasar Lu Lompat Ke Pasar Sebelah Bukannya Kayak Emang Terlalu Bersebrangan Gitu Karena Itunya Karena Dari Konsep JGT Kayak Bukan K-pop Bukan Lagunya Tapi Kayak Fans Gitu Gak Terlalu Ramah K-pop Gitu Saya Tahu Gue Wota Kalau Woti Masih Masuk Kalau Woti Tapi Enggak Menutup Gak Susah Soalnya Selera Jadi Orang Awam Ya Tetap Lagu Yang Apa Yang Kalau Kita Lihat Sendiri Ya Ntar Satu-satu Dong Itu Yang Gue Bilang Tadi Kayak Ya Lagu Biasa Aja Maksudnya Gak Terlalu Berat Berat Amat Nah Itu Lirik Ringan Atau Yang Banyak Kiasan Iya Jadi Harusnya Yang Lirik Lingan Ya Darasi Nah Itu Menurut Gue Berhasilnya Di Wota Doang Iya Soalnya Itu Susah Dinyanyiin Asli Iya Gak Tau Walaupun Sering Di Dimainin Di TV Darasi Naik Iya Ada Yang Paham Gue Yakin Orang Undang Juga Cuman Pengen Narik Fansnya Doang Mumpung Ada Davini Lagu Bakal Mas Sosialis Gak Wah Itu Cocok Bagus Itu Buku 7 Liat Sebenernya Enak Makasih Oh Itu Dari BNT Iya Kito Sisa No Defense Itu lagu Enak Banget Nuka Sisu No Defense Enak Ini Ya Yang Bawa Tantarnya Siapa Kito Sisa Tapi Tetap Si Siapa Setuju OCP Masuk Bang Setuju Bang Aku 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 Kalau Laki Seven Gak Sih Jarang Kedengeran Panik Teacher Teacher Kan dari Raisa Engga Teacher Teacher kayak Engga Teacher Lago Baru Kan Soalnya Iya Si Lago Baru Aku Pohen Jin Duzio Sama S9 Bawain Teacher Teacher Ya Shiy Ribut Jing kenapa Zizi kan bagus kalau kenapa eh Ledia pepercik itu masih jauh boleh bawain bauin lagu itu sih apa yang diramun itu lho UKS lho dipotong ks waduh seru jadi bukan bukan lagu unit song lagu sebelum ya lagu ketiga dari album joy kicktears singglenya ekib bagus yang versi ekib juga rame eh ya rame Green screen-nya gue benci jok ramun sama STI itu hubungan itu lagunya Melodya ngabilah audionya gue benci banget anjir mixingnya sumpah itu kita bahas juga nih kualitas audio di spotify jg kita review satu-satu itu sih anjir sih nanti lah namanya ada yang ada yang bagus ada yang kagak ya bener-bener banget apalagi traduksi hits hits record tuh bagus setelah itu rekortus soalnya yang itu ini gasih ah itu kita buat di FB selanjutnya aja itu soalnya itu tuh cepat ya mending kalian disini Cuk kan nyambung ke single sama setelah itu yang ada satu 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 jangan berbut setelah yang jelek tuh yang ada OCB nya kan yang Sony jelek tuh akhirnya ya betul oh iya yang ada penonton nih orang oh iya yang ada itu harusnya cuma ada harusnya ada harusnya SBGN dari masih itu nggak dipegang sama hit record soalnya SBGN itu kan ini kan ada rekord kan ada studio rekordnya kan nah pas SBGN itu kebetulan yang megang DVD nya bukan is record nah makanya dari SBGN tuh kalau looppack yang yang clean itu cuma ada lima lagu dan itu juga nyebar nyerinya yang bener-bener clean cuma ada lima lagu masalahnya itu doang soalnya yang gue bingung itu kemarin adalah pas lo OOT dari topik ya ini masalah ini ini tuh yang gue bingung adalah kenapa Teater No Megami sama Tewo Senagi Nagara tuh jelek banget audionya padahal masih dipegang hit record pas di spotify itu ya kan menurutku aja itu jelek banget sekarang pertanyaannya setlist baru bakal di record dimana ya? bener nggak saya walaupun record baru itu kemarin tuh pas download cardnya Tadai Ma dia itu masih bitrate nya tuh masih ada di 256 ya bitrate nya ya ya itu bagus nah tapi pas di Saka Agari itu tuh drop ke 120 bitrate ya dan juga Idol No Yowaknya juga 120 makanya lu ngerasain pecah banget suaranya beda banget di Idol Not Cut nah itu gue bingung ke depannya gimana tinggal amat sih bang CGT bang ya ya itu pengeluaran pengeluaran yang kecil menghasilkan keuntungan yang besar itu prinsip Cina banget anjir padahal orang ekonomi tapi Ma gak bisa diterapin ke semua hal anjir kayaknya ya emang iya cuma kan emang iya cuma kan kita tau sendiri kan kapitalisme JOT itu gimana gak bisa gak bisa kita hentikan dengan komenan-komenan kalian yang cuma sebatas Twitter namanya juga orang dagang bang oh ya orang nyatanya kalian juga masih beli kok ya itu masalahnya itu 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 dari dulu gak pernah berhenti itu kalau gue apa berhenti doang bukan kebenernya kunci dijualnya itu itu ya itu karena ada ada site-site-site tingnya gitu loh yang kenapa dia masih dibeli ada site tingnya itu coba lu lihat aja yang kayak kan kan banyak orang contoh lah Mahagita Mahagita tahulah itu buat 77 tahun berapa Mahagita kalau pada kamu itu kan Mahagita kan ini kan kalau lu lihat di Tokopedia tuh masih banyak kok yang jual albumnya kan orang beli itu ngambil vote cardnya terus dijual lagi banyak kan kayak gitu iya makanya intinya kalau albumnya ya tetap ada harus ada bonusnya biar ada yang beli emang iya itu masalah itunya iya dia gak darah sinai itu dibikin deluxe karena kalau dibikin handshake udah ada VC bonus meet and greet Gi kayak deluxe bisa jadi tapi ini meskipun di lakuin tanda tangan walaupun tanda tangan itu lama loh di laki itu loh meet and greetnya lama loh 3 menit lebih kalau gak salah siapa yang siapa yang siapa yang GRB GRB doang yang enggak GRB si Satria yang beli korban yang beli semuanya korban ya untuk kualitas yang disini kan maksudnya ya untuk kualitas untuk kualitas ya udah udah di free talking dulu ya dibahas ya udah di free talking dulu loh dibahas ya udah ya saya silahkan memilih nonton ulang karena masyarakat berangi hahaha gue sih gue yang ditungguin dari setlist itu gue biasanya nungguin itu adalah rilis download cardnya itu yang gue tungguin karena biar bisa gue denger di HP soalnya makanya kan biasanya ini biasanya tuh download card itu kan biasanya rilis 7 bulan setelah setlistnya keluar kan 7 bulan ya dan itu apa ya ya mungkin aja berarti kalau Juni paling tahun depannya lagi lu baru bisa dengerin di ya HP cuma balik lagi gitu ke kualitas record yang nanti gimana gue enggak tau gue enggak bisa bahasa ya udah habis ini udah habis ini ya bang hasilnya yo bangas yori ini terakhir nih kevin apakah rasudi bakal dibawain sama sister group lain tergantung lisensinya bang sama mereka mau jualannya gimana iya mungkin lisensi soalnya mereka ini orang jualan bang jangan lupa kalau mereka tuh pedagang iya mereka tidak peduli dengan kesukaan kalian karena karena disini sendiri juga lu bawain setlist lain itu juga beli setlistnya iya betul beli jadi jangan jangan baru apa ya satu tim ya baru bawa setlist 4 bulan minta setlist baru lalu oh itu lo lebih kayak gitu panjang saya beli setlist yang setlist yang translate lebih murah daripada setlist original ya emang ya kan itu banyak baca nanti kalau setlist original udah ada hehehe halo anjir ya ibaratnya kayak ini kenapa kenapa komputer lain lebih banyak impor KRL bekas daripada beli KRL baru udah hidup ya produksinya produksinya kan produksi baru sama lu tinggal nerima jadi aja kan beda kayak lu beli miaya mau minstan lah hehehe beda ya beda ya 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 itu ya perbandingannya emang itu ya lu tapi kereta di sini tuh KRLnya pakai kereta bekas tapi kalau nggak ada yang beli sedisi sama standarisasi ini lah paling lu juga lagu luar daripada lagu original maksudnya Rhapsody Rhapsody aja lu cuman paling bertahan baik lagi bang satelit tuh rame di sini tuh karena bisa di can cu iya bener Rhapsody mah kalau Rhapsody banget Astagfirullah gak bisa anjir iya iya kalau lagu Indonesia mau lu can apaan kalau rame itu maksudnya oh ya fun fact ekb itu gak bisa bisa inggris mereka ekb di fortepist itu liriknya even god doesn't know what happen next tapi itu rilisnya jepang jelas inggrisnya ya gitu-gitu doang ekb sama sini itu barengan kan rilisnya semua kan semua 48 yang ini ngebawain semuanya temanya sama lagi bawain berita dulu eh beda ya disini berita disana DJ disana DJ sama-sama itu kan kita orang mau ngibur orang di tengah-tengah kota cuman chatnya beda chatnya beda itu sih yang paling ketara dananya beda sama sosien Q enggak chance apa nih enggak itu maksudnya lebih lebih ramai sana dananya sosien Q iya kalau di sini main di Jepang send that sumen si aja genggam cek kan pertama kali baru sosien dia nah iya menurut gue kalau udah ke arah dia bakal kurang enak buat nge-chan jadi mungkin aja lebih baik kalau lagunya semangat cepat kita mau nge-chan juga enak dengan nge-chan enak gue ngerasa bakal ramai lagi cannya dan beneran bisa kayak dulu lagi nah berarti ini kita lihat nih target marketingnya J.O.T. ini fans awam atau fans old berarti atau fans kayak kita lagi kata gue sih mending targetinnya fans yang kita lagi soalnya awam gak bakal nge-bali apa nih gak bakal terus-terusan disitu gak bakal terus-terusan di jaketi aku menye-balikan fansnya cikara bang tapi gini loh maksudnya kayak ibaratnya tuh kayak mungkin kalau lu di ini ibarat tuh gini mungkin sih kalau baru sih kayaknya Rapsody kan itu mau coba yang baru kan tapi kan sementara doang gak sih Rapsody itu tempatnya cukup lama ya kalau lu bilang kayak kayak ngapain ngambil fans awam kan yang beli pasti fans old ataupun yang ngerti JKT gitu cuma dari fans dari orang awam pun JKT kan bisa viral dan viral itu bisa bikin pemasukan tambahan kayak lu bisa masuk TV kayak ini kan beberapa kali kan masuk TV karena fortune cookie yang dinyanyiin lagi kayak gitu ada tetap ada pemasukan buat gue cuma emang harus pota-otak antara buat si buta sama si fans awam ataupun orang biasa gitu kalau lu nyari duitnya iya lu harus dua-dua sisi harusnya cuma kayaknya emang kenapa dibikin setlist ini kayaknya emang biar dipecah dua gak konsentrasi single buat yang baru yang setlist buat yang udah lama konsentrasi dipecah dua cuma gue gak jauhin yang original setlistnya dibuat orang Indonesia paling ngacunya kok ya udah ujung-ujungin tuh belum tentu belum tentu sih soalnya buat orang-orang Jepang pasti kalau enggak yang original original iya yang original satu satu yang ini bukan iya apa ya ya update lah update kan biasanya emang dibawin boyband girlband kan ya kayak gitu paling yang susun yang menunggu manis nah lanjut lanjut enggak enggak ada lagi kah udah habis ini kayaknya bahasan kita nih oh ini kalaupun baru atau alam dengan lagu semangat itu bakal tetap bisa dapat karena segala wah semangat nih rame ini kayak yang dibilang windah kemarin sih ini wah ini kenapa collab sama windah dibandung windah tuh kedel kan cocok ya game kalau apa-apa 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 jadwalnya penuh pasti apalagi kalau windah campur sama katerin katerin kan nontonin windah ini berarti baliknya ke itu itu lagi lo iya sih kayak hipokrit gue ngomongnya kayak gimana ya lo kayak kalau lo kelapa memindah kan dilihat orang banyak kayak orang awam lo tau gambaran orang awam ke JKT kan gimana gitu kan pasti ya lihat doang gak tetap menetap gitu apalagi iya gitu dulu siapa sih yang sama Reza Arab ya memang ada dulu iya 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 keluar udah keluar dulu sama 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 indah indah kalau kalau iya windah aja ntar windah sendiri itu kan toksik kan iya sih iya lu campurin JKT idle sendiri kan gak boleh kayak gitu tetap gak masuk sih menurut dia masih sebenarnya kan ada teknologi namanya sensor tetap baik enggak bukan sensor lu lu kalau mabar sama itu bocil semua pindah berapa anjir itu sering minum juga depan kamera hingga di angkasa kalau mau jari masak enggak masuk sih tapi ya terserah sih namanya JOT biasa misalnya katrin ngomong anjing gitu misalnya ya biasa aja disini buat selamanya disini betul lihat aja anda kepin terus si gif gue udah ada tembos sama sama lah gak maksudnya apa arjen damn why you so mau ini mau ini Calvin udah udah bang ini off the record aja bang jadi kesimpulannya itu tadi lah ya member membernya tadi kayak anin dan lain lain itu pokoknya image itu menurut image nya sesuai dengan member atau sesuai dengan lagu kan terus habis itu ada apa lagu-lagunya bakal kayak gimana ada yang bilang bakal kayak Arab Saudi atau bakal pakai baru ikut orang Jepang lah terus setlist originalnya tadi beberapa lagu udah kita sebutin juga kan kayak Kino Yori Motosuki terus Aita Kata lagu-lagu legend lah pokoknya lah terus ada apa lagi ya oh ada ini pembawaan pembawaan di setlist original ini pengennya bagaimana tadi pada bilang pengen yang tetap dewasa kan atau mungkin yang semangat semangat sesuai itu sesuai temanya JKT sekarang New Era ya itulah hasil free talk malam kita free talk malam ini terus sempet juga ke apa ya ke Spotify kualitas Spotify lagu Spotify beres bang oh mau ngomong ngomong aja iya iya gak jadi beres bang beres bang kalau lagi ada topik beres-beres ada beres aja cuman ini doang pengen harapannya jadi setlist original ini original kan ngomongin original harapannya ini lagunya beragam gitu boys gak yang gitu-gitu aja ya termasuk mungkin dangdut beneran anjir kayaknya cocok deh kalau misalnya dangdut dijadikan lagu panggung waduh grop vog juga van kom kes masih sore kot len selesai Kalian aja yang emang pemikirannya ini Eh dia aja udah pernah goyang gitu di tiktok Ada namanya konotasi gitu ya Kalau udah ngomongin gitu konotasinya tuh negatif Iya berarti otak buta aja otak kalian Ini Rian, mute dulu Rian Mute kamera aja Tapi kan gak muncul kan di showroom gak apa lah Gak biar gak keliatan Yaudah nih mau ditutup dulu nanti kita membahas off the record nih Yang kayak tadi-tadi itu yang sensitif lah pokoknya lah Kayak yang disebutin how you ini Oke terima kasih teman-teman atas retalk hari ini yang udah datang Baru datang udah selesiarian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih.